Hai hai hai, welcome back to our channel si house, sahabatku apa kabar, salam sehat ya, seneng banget lho bisa menyapa kembali, di video kali ini kami hadir dengan salah satu jenis makanan atau kue tradisional yang kenyal, lezatnya tiada duanya. Nah kalian sudah tahu ya kue apa ini, yes benar banget ini adalah cenil, siapapun rasanya tak bisa menolak kelezatan cenil, nah termasuk kami pasukan Lucy House. Nah cenil adalah jejenan pasar yang terbuat dari tepung tapioca, nah bentuknya bulat atau lonceng kecil dengan rasa yang manis dan juga gurih, memiliki warna yang beraneka ragam, disajikan bersama saus gula merah dan juga taburan kelapa parut. Cenil berasal dari daerah Pacitan, Jawa Timur, selengkapnya mengenai cenil ini boleh dibaca di deskripsi box ya sahabatku, di video ini aku akan berbagi bagaimana membuat cenil, agar tidak alot dan tetap kenyal, juga tidak gampang basi, ada trik dan tipsnya sahabatku. Nah penasaran gimana caraku mengolahnya, yuk ditonton videonya sampai selesai ya, ini dia bahan-bahannya. Sahabatku ini ada kelapa ya, sebanyak 150 gram, nah ini nanti kita akan kukus, kita tambahkan garam, 1 perempuan sendok teh dan juga daun pandan, nah ini daun pandannya dari freezer ya sahabatku, makanya bentuk seperti ini, kemudian ini diaduk sampai tercampur rata. Dan untuk bahan sausnya, ini ada gula aren sebanyak 200 gram, nanti kita akan iris ya, dan ini gula pasir sebanyak 100 gram, ini garam, setengah sendok teh, kemudian ini air sebanyak 300 ml. Pertama sekali kita kukus dulu kelapanya ya, dan kita akan buat juga saus gula merahnya, nah ini kita masukkan air ke wadah, kemudian kita masukkan gula merah, ini sudah aku iris ya. Lalu masukkan garam, nah ini sambil diaduk terus, dan ini kelapanya lagi proses pengukusan, gula merahnya kita aduk sampai larut. Nah setelah larut, kita masukkan gula putih, kemudian ini diaduk terus, sampai gula putihnya larut, dan mendidih, dan juga meletup-meletup. Nah setelah gulanya mendidih, dan meletup-meletup, gula merah ini kita saring, nah biasanya ya, ini cenderung ada kotorannya, nah seperti ini sahabatku. Kemudian ini kita akan sisihkan dulu ya. Selanjutnya sahabatku, kita akan buat adonan cendilnya, nah ini tepung tapioca sebanyak 300 gram, vanili 1,4 sendok teh, dan juga garam 1,4 sendok teh, kita gabung, dan diaduk sampai tercampur rata. Kemudian sahabatku, kita akan masak tepungnya sebagian, kita masukkan air ke dalam wadah sebanyak 300 ml, dan kita masukkan tepungnya. Ini diaduk dulu ya, sampai larut, kemudian kita akan memasaknya. Nah ini kita masak, dan kita aduk terus, jangan sampai berhenti mengaduknya. Kita aduk dalam posisi atau api yang sedang ya sahabatku, cenderung kecil. Nah kita aduk, sampai kita dapatkan tekstur yang padat, ya seperti ini. Nah ini apinya kita matikan. Kemudian kita akan gabung ya, ke tepung yang sisa tadi, dan ini diaduk sampai tercampur rata. Aku pakai tangan saja mengaduknya ya sahabatku. Hati-hati ini panas banget. Tapi memang di saat masih panas, proses mengaduknya ya. Ini memang panas banget, aku pakai sarung tangan saja. Nah ini kita aduk, atau kita campur, kita uleni, sampai tercampur rata. Nah sampai hasilnya seperti ini sahabatku. Nah ini memang lengket ya, gak lembek dan gak kering banget sahabatku. Ini aku bersihkan dulu. Kemudian adonan ini akan aku bagi tiga sahabatku. Aku mau buat warna putih, pink, dan juga hijau. Next, ini aku teteskan pewarna yang pink dulu. Kemudian ini diuleni sampai warnanya tercampur rata ya. Nah yang ini udah kelar, sekarang yang hijau. Aku cuci tangan dulu ya. Sahabatku, warna pink di tanganku ini gak bisa lekang ya. Tapi gak apa-apa, ini kita uleni saja sampai tercampur rata. Yang hijau ini juga udah kelar. Dan ini yang putih tidak diberikan pewarna. Aku cuci tangan kembali. Kita mulai membentuknya ya. Nah ini wadahnya ditaburi dengan tepung dulu, agar tidak saling menempel. Aku pakai tepung tapioca juga. Next, ya kita ambil adonan warna putih. Ini diambil sedikit saja. Lalu dibentuk lonceng seperti ini. Nah untuk bentuknya sahabatku sesuai selera. Bentuk bulat juga boleh. Nah bentuk seperti ini juga boleh ya. Setelah dibentuk, diletakkan di wadah yang sudah ditaburin tepung. Ini yang pink juga aku bentuk ya. Dan kita lakukan sampai semuanya selesai. Oh ya sahabatku, jangan lupa untuk mendidikan air untuk merebus cendil ini. Nah yang ini sudah ya. Yang putih juga sudah. Bentuknya aku buat seperti ini sahabatku. Ada caranya ya. Kalau bentuk yang lonjong tadi sudah. Nah caranya seperti ini saja sahabatku. Boleh diperhatikan ya. Abaikan tangan saya yang kotor. Dengan warna-warninya. Kotor bukan berarti jorok ya sahabatku. Nah ini kita potong-potong. Untuk tebal dan juga panjangnya disesuaikan dengan selera saja. Nah ini aku mau contohkan sekali lagi ya. Boleh diperhatikan. Sambil digulung ya. Ditarik kiri-kanan. Kemudian dipotong. Nah ini sudah kelar keseluruhannya. Dan airnya sudah mendidih. Saatnya kita akan merebus adonan ini. Kita masukkan satu per satu. Kita merebusnya dengan api yang sedang saja. Centrung kecil ya sahabatku. Karena memang air ini sudah mendidih. Nah itu berguna agar matangnya sampai ke dalam cenilnya. Dan kita akan menunggu sampai cenil ini mengapung ya. Jika sudah mengapung seperti ini. Itu pertanda sudah mulai matang. Tapi kita tunggu saja sampai benar-benar tanak. Agar matangnya sampai ke dalam. Ya ini kurang lebih 3 menit saja. Nah ini sudah tanak. Kita angkat dan saring. Setelah disaring sahabatku. Langsung kita masukkan ke air matang yang dingin. Tapi bukan air es ya. Nah kita masukkan seperti ini. Lalu ini kita saring kembali. Dan kita lanjutkan merebus adonannya lagi sahabatku. Nah yang ini sudah aku saring dan tiriskan. Kita lakukan hal yang sama nantinya untuk adonan yang selanjutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Sahabatku, untuk proses berikutnya. Kita akan kukus cenilnya. Harusnya ini pakai daun pisang ya. Tapi karena aku tidak punya daun pisang. Aku taruh saja baking paper sebagai alasnya. Dan ini kita masukkan atau letakkan cenilnya di atas baking papernya. Nah mengapa kita kukus kembali? Seperti di awal tadi ya. Sudah aku katakan. Agar cenilnya tidak alot. Dan tetap kenyal juga tidak gampang basi. Nah ini sangat cocok ya. Sangat cocok banget. Jika ingin dijadikan ide bisnis untuk jualan. Nah ini kita akan kukus selama 15 menit. Nah ini sudah 15 menit sahabatku. Apinya aku matikan. Dan kita angkat cenilnya. Kembali kita akan masukkan ke air matang yang dingin. Nah ini berguna agar cenilnya mudah dipisahkan ya. Karena cenil ini senderung lengket sahabatku. Selanjutnya kita saring dan tiriskan. Nah ini dia sahabatku. Bisa kita lihat bersama. Setelah dikukus dan direndam sebentar dalam air. Jadi mudah untuk dipisahkan. Nah sebaiknya memang harus pakai sarung tangan ya. Mengaduknya. Jika tidak punya pakai saja plastik resek yang putih. Tidak masalah. Dan ini aku mau mencampurkan kelapanya. Kemudian ini aku aduk dulu ya. Nah banyaknya kelapa itu sesuai dengan selera sahabatku. Nah begini penampakannya. Begini saja sudah mau langsung dimakan ya. Terus ini aku akan tuangkan gula merahnya sahabatku. Nah ini sudah aku masukkan ke wadahnya ya. Kita tuang saja seperti ini. Sesuai dengan selera masing-masing. Dan semakin banyak gula merahnya akan semakin nikmat memakannya. Nah ini dia cenil kue tradisional yang kenyal. Enak tiada duanya ala Lucy House. Gimana sahabatku? Mudah kan membuatnya? Apalagi jika ingin dijadikan ide bisnis. Sudah ada tipsnya agar tidak mudah basi dan tidak kalot walau sudah dingin. Nah semoga bisa menginspirasi kalian ya. Selamat mencoba sahabatku. Jika suka dengan videonya like, komen, dan share ke sosial media yang kalian punya. Subscribe bagi kalian yang baru pertama sekali mampir ke channel ini. Klik tanda loncengnya agar menerima notifikasi video terbaru dari kami. Nah sampai disini dulu ya videonya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. See you on the next video. Bye!